Oke, hasilnya Rp42.000 Berikan M panjang M panjang berarti yang ini Rp21.000 dikali Rp42.000 Bener kan ya? Oke, kalau sudah kita tarik aja seperti ini Assalamualaikum, jadi hari ini kita coba selesai sebuah case seperti ini, biasanya ini terjadi dari penjualan ya penjualan, contoh disini ada baju ya kalau baju kan antara ukuran dengan kategori panjang dan pendeknya itu kan biasanya harganya berbeda ya, so disini ada sampelnya ini yang pertama yang harus kita buat adalah tabel referensi dulu, disini ada ukuran setiap ukuran misalkan ada S, ML, sampai XXL kemudian ini kategorinya ada yang pendek ada yang panjang, disini taruh saja ada yang pendeknya harganya misalkan 18, yang panjangnya adalah Rp19.500 gitu ya kemudian juga ada yang L ini pendeknya Rp21.000 yang panjangnya Rp22.000 nah kalau misalkan kita sudah punya referensi seperti ini ya sudah-sudah setting referensi tabelnya maka kalau misalkan ada transaksi disini, transaksi dengan nama-nama orang dengan mengambil ukuran bajunya ini ukurannya diantarnya ini ya dari referensi ini misalkan si Audrey itu mengambil ukurannya adalah M ya, kemudian kategorinya panjang jumlahnya 2 nah ini totalnya berapa yang harus dibayar gitu kan oke, jadi disini yang harus kita tahu bahwa disini yaitu ada ukuran dan kategori ya ada panjang dan pendeknya jadi kalau misalkan panjang berarti nanti M-nya itu yang ini kalau misalkan pendek maka M-nya yang ini jadi si Audrey itu mengambil ukuran M tapi apakah disini panjang atau pendek kalau disininya panjang berarti nanti mengambil harganya yang ini gitu kan kalau pendek ya kalau panjang berarti mengambil harganya yang ini itu untuk ukuran M nah, kalau misalkan disini ada Aulia itu mengambil ukurannya L ya, L-nya itu panjang atau pendek nah sekarang panjang Aulia berarti dia ukuran L yang panjang berarti yang 22 ribu nah, kalau disininya mengambil jumlahnya maka dia harus dikalikan nah, ini berarti ada 2 VLOOKUP kemudian dengan fungsi IF ya nah, kita coba disini dulu yang pertama yang pertama kita buat fungsi VLOOKUP ya, VLOOKUP dulu kita mengambil untuk M ukuran dulu ya oke, jadi rumusnya adalah VLOOKUP seperti ini kemudian VLOOKUP VALUE-nya nah, sekarang kita mengambil ukuran saja yang ini ya, yang ini ini lookup VALUE-nya kemudian TABEL RINE-nya TABEL RINE-nya kita mengambil yang ini seperti ini kemudian kita kunci dengan F4 oke lalu titik koma sekarang kolom indek kolom indeknya berarti kan disini ukuran ya ukuran untuk harga pendek dulu ya untuk harga pendek dulu oke, jadi pendek dulu ya nanti ke panjang oke, jadi koma 2 oke, seperti ini kemudian disini pilih EXACT MATCH seperti ini lalu ENTER oke, ini yang ukuran pendek ya kita sudah dapetin oke ini ukuran M yang pendek nah, sekarang gimana ukuran M yang panjangnya maka disini nah, kita tambahkan dengan fungsi IF oke, seperti ini IF oke, nah ini kategori disini IF disininya itu sama dengan pendek oke, pendek seperti ini maka nah, value IF serunya berarti kita ngambil VLOOKUP yang ini kan oke, kolomnya kolom kedua karena ini ukuran pendek nah, sekarang kita tambahkan lagi disini VLUE IF FALSE nah, VLUE IF FALSE berarti ngambil yang panjang maka VLOOKUP-nya yang kolom 3 oke, jadi VLOOKUP seperti ini ini tabel apa namanya tabel lookup value-nya ya, lookup value-nya oke, ini lookup value-nya ya kemudian titik koma tabel orainya seperti biasa kita ngambil yang ini oke, kita kunci dengan F4 lalu titik koma kemudian kolomnya adalah kolom ketiga ya, yang ini koma 3 kemudian titik koma pilih EXACT MATCH oke lalu kalau sudah tinggal enter saja kita yes nah, sekarang sudah ya karena hanya 2 kategori ini panjang dan pendek maka IF-nya cuma 1 aja ya yang lainnya berarti FALSE yang TRUE berarti pendek yang FALSE-nya berarti panjang cuma 2 kategori ya jadi kalau misalnya ada apa ukuran kategori tanggung misalkannya setengah lengan itu nanti lain lagi formulanya seperti ini oke ini 21 21.000 M 21.000 M oke M ini 21.000 M berarti M panjang M panjang 21.000 bener kan nah kalau kita tarik ke sini kita tarik aja dulu supaya nanti paham oke ini sudah kita dapetin panjang dan pendeknya ya M pendek 19.500 M pendek ya ini kemudian ada M panjang 21.000 bener kan ya kemudian ada apa nih L L panjang L panjangnya itu berarti 22.500 bener kan oke jadi misalkan disini ada S pendek S pendek S pendek 18.000 coba oke bener ya S pendek ini yang ini berarti nah sekarang ada S panjang 19.500 oke nah kita sudah dapetin semua ini ya jadi pendek panjangnya sudah dapetin ukuran M S L XL dan seterusnya kita sudah dapetin langkah berikutnya berarti kita tinggal kalikan dengan jumlah ini oke kita tambahkan disini kita kali dengan kolom I ini kalau sudah tinggal enter saja oke hasilnya 42.000 berikan M panjang M panjang berarti yang ini 21.000 dikali 2 42.000 bener kan ya oke kalau sudah kita tarik aja seperti ini ya selesai jadi kasihnya sangat mudah yang penting kita punya atau tentukan dulu tabel referensinya seperti ini tabel referensi dari panjang dan pendeknya ukuran kategorinya kemudian ukurannya juga ditentukan kalau misalkan ada 3 misalkan ada 3 lagi dan seterusnya kita tinggal buat-buat seperti ini aja misalkan ada kolom tambahan 3 dan seterusnya oke yang kemarin ada tanya-tanya di kolom komentar kalau gak salah itu mudah-mudahan video ini bisa membantu dan kalau ada pertanyaan lagi silahkan tulis aja di kolom komentar dan moga aja kita bisa bahas videonya ya so yang belum kita jawab pertanyaan-pertanyaannya tunggu aja videonya dan ya video ini sampai disini aja moga aja video ini bermanfaat terima kasih dan Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa